Halo guys, masih ingatkah Anda kegemilangan sebuah produk smartphone yang dijuluki Raja Smartphone Dunia? Sebelum kita bahas dan lanjutin, jangan lupa like dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video yang akan datang. Subscribe-nya gratis ya guys, jangan lupa subscribe, subscribe. Oke, apa yang ingin kita bahas di sini sejarah si Raja Smartphone yang terpaksa turun tahta karena mempertahankan sistem operasi yang sudah ketinggalan jaman. Semua vendor-vendor dari Jepang dan Cina berjamaah telah mengubah sistem operasi ke Android yang kaya dengan fitur-fitur canggih. Tapi Raja Smartphone yang satu ini masih mempertahankan ide mereka yang sudah luput di dunia yang sudah modern ini. Produk apakah dia? Tidak lain adalah sebuah produk yang berkelas dan branded dengan nama yang mudah diingat di seluruh penduduk dunia yaitu Nokia. Siapa yang tidak kenal dengan produk ini? Banyak produk Nokia sudah tersebar di pelosok dunia. Dan kita akan bahas dua produk yang populer di jamannya. Yang pertama Nokia N70 dan yang kedua Nokia N97. Siapa yang pernah pakai dua produk ini silahkan like dan berikan komentar Anda di bawah kolom komentar ini. Terima kasih. Oke guys. Jadi di sini yang pertama kita akan bahas Nokia N70 yang berwarna hitam dan putih. Dengan bodi lumayan tebal menggunakan layar 2.1 inci 16 skala. QVGA display dengan sistem operasi Sambian OS 8.1 Siri 60 3RD Edition Fitur Pack 3. Dengan kamera utama 2MP, fasilitas autofocus, dan menggunakan optic car chase. Kamera selfie 0.3MP VGA. Internal storage sebesar 0.5GB jaringan 3G paling tenar di jamannya. Boleh Wi-Fi dengan teknologi UPN NP-Jack Audio standar 3.5M jack. Kapasitas bateri yang ditanamkan 970 mAh. Rasanya cukup awet pada jamannya ya guys. Di mana boleh bertahan seharian untuk aktivitas. Oke guys. Jadi inilah fitur-fitur canggih yang ditanamkan. Di Nokia N70. Oh iya. Kita akan cerita sedikit saat kebangkitan perusahaan Nokia menjadi raja smartphone sehingga masa kejatuhannya. Perusahaan Nokia ialah pengeluar smartphone yang terbesar di dunia. Pada Juni 2006 dengan pangsa pasar sejagat sebanyak lebih kurang 33%. Pada tahun 2006, perusahaan mengeluarkan smartphone untuk setiap pasaran dan protokol utama termasuk. JSM, CDMA dan WCDMA. Kantor pusat Nokia terletak di Expo, sebuah kota subbandar Hezlingki, Finlandia. Perusahaan ini juga mempunyai tapak-tapak penyelidikan dan pembangunan. Juga perwakilan jualan di seluruh dunia. Nokia suatu ketika dulu merupakan brand ternama smartphone selama lebih dari dua dekade. Di zaman kegemilangannya, hampir semua golongan kelas menengah di banyak tempat seluruh dunia memiliki ponsel Nokia. Ketika itu, Nokia merupakan simbol prestis yang baru. Namun itu semua tinggal sejarah. Mulai Oktober 2014, Nokia telah lenyap semuanya diambil alih oleh Microsoft, perusahaan yang berasal dari Finlandia. Pada tahun 2002, Nokia mengeluarkan Siri 60 dengan sistem sembian dan mendapat sambutan baik dari pasaran. Namun begitu, pada tahun 2007 setelah Apple memperkenalkan sistem operasi iOS, dan di tahun 2008 Google mengeluarkan sistem operasi Android. Nokia mulai ditinggalkan. Penggemar Nokia mulai berpaling hati ke sistem operasi Android. Nokia gagal melakukan branding yang tepat. Apple perusahaan besar yang menggunakan strategi ini dengan menunjolkan iPhone sebagai umbrella brand, dan kemudian mengeluarkan model-model baru setiap tahun. Bagi pencinta iPhone, mereka selalu ingat untuk mencari model baru, pasti ada di setiap September. Setelah beberapa tahun, lamanya Nokia tidak dapat menjangkau kehendak pasaran. Akhirnya, pengguna menghukum Nokia. Oke guys, beginilah nasib Nokia. Sebuah perusahaan besar, namanya sudah terkenal di pelosok dunia. Akhirnya, harus berakhir diputuskan cinta oleh pengguna. Oke guys, yang kedua kita akan bahas Nokia N97. Desain Nokia N97 cukup modern di jamannya. Walaupun bodinya tebal, tapi ada satu kecanggihan yang belum ada pada ponsel-ponsel lainnya, yaitu seliding, boleh ditolak ke atas seperti laptop. Tapi posisi terbukanya hanya 30 derajat. Nokia N97 menggunakan sistem operasi OS Sombian. OS versi Sombian 9.4 S60 Real Fly. Kecepatan CPU 434 MSZ ARM11 dibantu dengan RAM 0.5 GB, storage 32 GB. HP zaman dulu RAM-nya memang kecil, karena pada zamannya tidak ada banyak aplikasi media sosial seperti sekarang ini. Ukuran layar 3.5 inci sudah tergolong besar ya. Di zamannya, sama seperti iPhone juga masih menggunakan layar 3.5 inci. Tidak usah dibandingin dengan smartphone zaman sekarang, di mana layarnya sudah besar dan jumbo. Saya masih ingat pertama kali pakai Nokia N97, dengan kamera belakang 5MP, rasanya begitu mewah. Dengan banyak fitur-fitur modern, keyboardnya nyaman dipencet serta layar yang luas pada zamannya di tahun 2007. Waktu terus berlalu, masa kejayaan Nokia sebagai raja smartphone teras memudar. Seiring zaman di mana, Samsung mengambil alih sedikit demi sedikit yang memperkenalkan sistem Android ke pasaran dunia. Tidak sia-sia, ternyata Android cukup kaya dengan fitur-fitur canggih. Akhirnya, Nokia kalah dengan peluncuran dua senjata Samsung, yaitu Samsung Note dan Samsung Galaxy S. Saat itulah, Samsung menjadi raja smartphone dunia. Oke guys, jadi begitulah sedikit cerita kebangkitan dan kejatuhan Nokia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.